Saudara-saudara terkasih, Sabda Tuhan hari ini mengajak dan sekaligus memperingatkan kita semua dalam proses pejarahan hidup kita. Supaya kita lebih berjaga-jaga dan taat melakukan kehendak dan cinta Tuhan untuk diperkenankan kelak masuk dalam kerajaannya yang abadi dan kekal. Bacaan pertama berisi tentang kisah Daniel yang masih melanjutkan penglihatan dan nubuat-nubuatnya tentang perjalanan hidup orang-orang. Tentang perjalanan kerajaan-kerajaan yang silih berganti, saling menguasai, saling menundukkan. Dan tentang satu kerajaan yakni tentang suatu kerajaan yang menghina kerajaan dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Raja yang dimaksud itu adalah Raja Antiochus Epiphanes keempat. Namun dalam perjalanan raja ini memang tampaknya menang memperoleh kemewahan, kelimpahan. Namun itu hanya berlangsung sebentar saja. Sebab akhirnya dia juga mengalami kehancuran ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan lain. Hingga kerajaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan akhirnya berkuasa atas kerajaan yang ada di dunia ini. Dalam bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus Kristus sangat jelas dan tegas mengatakan supaya kita semua sungguh berjaga-jaga. Tidak menghanyutkan diri dalam pesta porah dan kemabukan. Dan tidak hanyut dalam kenikmatan-kenikmatan duniawi. Yesus mengingatkan kita supaya dalam perjuangan hidup kita, kita sungguh berjaga-jaga. Melakukan kehendaknya. Hidup dalam suasana kerajaannya yakni taat melakukan kebenaran, kebaikan, cinta kasih, dan damai dimanapun kita berada. Inilah kerajaan Allah, inilah suasana kehidupan orang-orang yang percaya. Dan bersamaan dengan itu, kita diingatkan oleh Yesus supaya sanggup melakukan kehendak dan kuasa kerajaannya, kita harus tekun dalam doa. Melalui doa, mari kita mohonkan kekuatan dari Tuhan supaya kita sanggup menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Gudaan-gudaan dan tantangan-tantangan duniawi yang hanya akan membawa kita pada kehancuran dan penasaran. Semoga kita menjadi orang-orang percaya yang sungguh memperhatikan dan berjuang untuk melakukan peringatan Tuhan Yesus ini. Sehingga kita tidak dilindas oleh pesta pora kemabukan dan kesenangan-kesenangan duniawi. Namun, tetap setia dalam jalan Tuhan dengan memohonkan kekuatan darinya dalam doa. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin.